Kalo misalnya jeans dari lo tuh apa sih, keseruannya tuh apa sih barangkali yang awam tuh pengen tau What's good youtube, halo temen-temen, balik lagi sama gue Nah di video ini bakal beda banget nih Jadi gue di video ini bakal bahas denim lagi, bakal bahas jeans lagi Sebenernya beberapa bulan ini emang gue lagi pengen beli jeans gitu, pengen nyari jeans gitu Ini adalah jeans gue satu-satunya, maksudnya kayak jeans gue yang bisa dibilang gue mainin lah dulu yang gue suka Nah ini adalah Naked & Famous, liat deh udah ancur banget, liat udah begini, terus udah robek, udah 3-4 tahun gue pake dan gue belum ada penggantinya Dan namun gue lagi nyari-nyari gitu Nah untungnya kemarin-kemarin gue belum beli atau gue belum sempet nyari-nyari jeans Dan hari ini ini ada undangan dari Old Blue, jadi ini ada acara Old Blue Royal Rumble volume ke-3 Jadi ini gue diinvite di salah satu acaranya Old Blue yang bisa dibilang denim contest Cuman, gue kan awam ya di denim ya, ibaratnya kalo denim contest ini tapi kan pasti ada Old Blue-nya gitu Pasti ada brandnya, nah nanti tuh niatnya gue pengen liat-liat Kalo misalnya gue dapet barang yang gue suka disitu, apalagi Old Blue tuh brand lokal yang sangat-sangat mendunia ya Bisa gue bilang dari segi kualitasnya, ibaratnya gue bisa, kalo menurut gue, kalo menurut gue yang gue tau Kalo misalnya lu nanya jeans nomor satu lokal di Indonesia, itu menurut gue Old Blue, menurut gue Nah denim contestnya tuh setahun, jadi pemenangnya tuh tahun depan kalo misalnya kalian ikutan tuh masih bisa startu dari bulan-bulan ini Kalo misalnya kalian pengen tau detailnya, kalian nonton aja video ini sampe habis Karena mungkin nanti gue akan nanya langsung ke orang Old Blue-nya kalo mau ikutan gimana dan segala macem ya Pokoknya intinya di video ini sebenernya gue cuman pengen nyari denim, pengen nyari jeans Nah kalo misalnya kita ngomongin denim contest ya, IDC itu tuh dari tahun 2011 nih kalo gak salah Dan itu dibuat tuh sama yang punya Old Blue juga sama ownernya Old Blue juga Ya-ya, IDC itu sih kata dari Indigo Denim Contest Denim Contest ini tuh sebenernya dibangun untuk customer dan produsen denim di Indonesia itu biar ekosistemnya tuh baik gitu ya Sebenernya kalo anak-anak sneakers tuh bilang, eh culture-nya kali ya Culture-nya tuh biar-biar asik gitu, biar asik Nah ada nih yang denim contest ini Royal Rumble ini, acaranya Old Blue ini, ini tuh pengen naikin lagi nih denim contest nih Semoga bisa hidup lagi Nah kali ini gue bakal dateng ke acaranya Old Blue Royal Rumble di Standard Denim Plaza Senayan Langsung aja kita mulai video ini You ready? Let's go! Ini ya acaranya Ki Lagi dimana Ki? Standard, eh standard, standard denim Iya, standard denim mau ngapain? Jadi enak denim sehari Hahaha Eh yo Mau ikutan? Mau ikutan? Insya Allah Insya Allah Yaudah, ayo ayo Rame Udah rame banget Ini lagi ada talk show ya, lagi ada ngobrol-ngobrol lah Ini salah satunya yang, ini 23 os ya? Betul Nah ini katanya bisa diri nih Katanya bisa diri Ini yang tadi di display nih Lumayan Os itu apa sih, Jan? Os itu satuan ketebalan untuk di denim sih Ketebalan? Bisa sih ya Ini dia ya, celana 23 os dari Old Blue yang bisa berdiri sendiri Hahaha Dan ini gak pake penyangga sama sekali ya Ini kita liat nih Tuh Ini gak pake penyangga sama sekali Emang dari bahannya ya, kaku Jan Oke Ini Jepang ya? Jepang Bahan Sabi Gila tuh Ibaratnya nih Kalo gua kasih foto ini ke bapak gua Dibilang pake Jen Hahaha Jen sih ada Jennya Hahaha Gila Gimana Ev lu tertarik yang ini Ev? Ya 23 os Guh juga cuy Sama dong Sama dong Wah ini sabi banget sih Gimana nih menurut kalian? Kalian tulis komen di bawah Pernah gak kalian pake jeans Yang dia bisa berdiri sendiri tanpa sanggaan apapun Gokil Ya sekarang gua lagi sama kawan gua Amadejan Lu disini ngapain? Sobat PUBG gue Lu disini ngapain? Oke, gua disini sebagai salah satu panitia dari Old Blue Royal Rumble Jadi Old Blue Royal Rumble tuh denim contest annual kita tiap tahunnya Dimulai dari 2015 sih sampai sekarang Jadi ini makanya kita bilang volume 3 itu karena denim contest kita yang ketiga Jadi Old Blue Royal Rumble volume 3 Kalo misalnya ada yang udah pernah ikut Royal Rumble sebelumnya kurang lebih sama Cuman disini gua bakal nanya lagi ke Dayjan atau Dayjan bakal ngejelasin lagi Ketentuannya tuh apa aja Abis itu dimulainya kapan? Pemenangnya kapan? Ya pokoknya detail detailnya lah kalo misalnya kalian ada yang mau ikut bisa banget ya Ya betul bisa bisa Caranya? Oke caranya tinggal follow Old Blue Royal Rumble di Instagram Jadi nanti disana bakal ada Gua share link untuk google formnya Buat isi untuk pendaftaran Untuk ikutin contest Jadi gua cerita dikit Urusnya sih gampang intinya tinggal pake celana Old Blue apapun Dalam pemakaian dibawah 3 bulan Kalo dibawah 3 bulan tuh bisa langsung ikut Contesnya selama setahun dari bulan ini 29 April eh 29 Maret ini Sampai 29 Maret 2020 tandanya Oh depan berarti? Ya betul Tiap 3 bulan ada pemenang Ada sponsor kita dari Relic Almanak Dari Sagara Sampai nanti dari SDS Akan ada Grand Prize secara simbolik Itu ada gitar Grange yang bakal kita pinscribe langsung Gukil banget sih tuh pasti tuh Nah terus kalo yang update-an per bulan itu apa tuh? Oke update-an per bulan Jadi kalian itu cukup update celana kalian Depan dan belakang foto flatlay Dengan sinar yang bagus Bagusnya sih natural di luar Tandanya jangan di indoor Update di Instagram kalian Atau di Instagram Khusus untuk ikutin kontes Jadi kontesnya harus ada Instagram Posisi itu dengan ada tag yang kita kasih Nanti kita akan nilai dari fotonya Nah jadi biasanya tuh Tiap bulan atau tiap tahun tuh biasanya ya Kalo untuk yang awam nih Biasanya denim itu bakal berubah Bisa fading lah ya Betul betul Nah nanti Kalo misalnya kalian pengen tau lebih lengkapnya Kalian bisa follow aja Instagramnya Oldblue dan Oldblue Royal Rumble Ini di description di bawah juga ada Pokoknya intinya gampangnya adalah Kalian beli celana Oldblue bulan-bulan ini Bulan sekarang sih lebih tepatnya Dan itu bisa dipake buat kompetisi Atau buat kontes Sampai tahun depan Intinya kayak gitu ya Kalo gue mau ikutan nih Kira-kira rekomen lu tuh Yang mana sih gitu Oke kalo gue kasih tau ya Kan lu kemarin pernah pake NF ya Ya Dan cuttingannya slim ya Ya Oke jadi kita ada slim fit juga nih dari Oldblue Lu harus cobain cuttingan 7,75 kita Itu cuttingan slim Hybrid tapi top locknya lebih gede Itu yang White Oak Con Mills kita Itu 14 Os Iya Tapi kalo misalnya yang tadi gue liat berdiri di depan itu apa? Oh itu Itu 21 Os Kita yang udah flagship dari zaman dulu Dari 2011 Itu udah menangin Dua kali kontes Indigo Denim Contes Di daerah kubi aku yang gak adain Jadi Indigo Denim Contes Pemenangnya selalu pake si Oldblue Oldblue yang artikel itu Wah go kill Tapi dia sebenernya kayak Undisputed winner Dua udah Tauan-tauan ya Ya pokoknya Itu bisa diri lah Untuk kalian yang Gak pernah liat celana bisa diri ya Itu bisa diri Itu keren banget ya Thank you Nanti kalo misalnya gue ikut Gue pasti akan berkabar ke lu Iya gue tunggu lu ya Sekarang gue lagi sama Yaya nih Mungkin lu bisa perkenalkan dulu lah Lu siapa Oke Gue Yaya Biasanya di forum namanya Yaks Dari Oldblue Nih ownernya nih Langsung nih Nah ini kan bisa dibilang nih Acara lu lah Kan awalnya kan IDC lah Bisa dibilang dari 2011 Yang gue baca-baca Nah abis itu sekarang ini udah ada Royal Rumble Di volume ketiga Sebenernya itu tujuannya apa sih Kalo dari lu sendiri gitu Jadi waktu medium-medium yang ada Indigo Denim Contes itu ya IDC-IDC itu 2011-an kalo gak salah Waktu itu gue masih jadi Ketuanya khusus tuh Iya Nah gue sebenernya disini tuh kangen aja tuh Keadaan-keadaan Yang kayak jaman dulunya itu tuh Gimana lu having fun banget Apa namanya Pake jeans lu While having fun Ya lu bakal Nanti kalo misalnya ya Dapet kayak hadiah itu kan Kayak semacam bonus lah Jadi kayak Gue kangen banget tuh Kalo disini kayak gitu Jadi pengen balikin Kayak rasa-rasa senengnya gitu Rasa-rasa lu gemar-gemarnya Wearing your jeans Nah akhirnya kita buatnya Royal Rumble itu Karena waktu itu Darahku birunya segala macemnya Kontes-kontesnya juga agak lagi menurun kan Trendnya Makanya akhirnya harus ada yang tetep keep up nih Sama si culture-culture yang kayak gini Maka akhirnya keluarlah si Royal Rumble Pada intinya buat culture ya Jadi ibaratnya tuh Denim entusias tuh Biar keluar lagi lah Udah gitu yang awam-awam juga bisa kita tarik Minatnya kali ya Kalo dari lu sendiri nih Kalo misalnya kita ngomong Yang kasihkan main jeans Kasihkan main jeans itu tuh Lebih ke apa ya Kayak misalnya Kayak misalnya gue Gue tuh suka banget sneakers misalnya Kalo misalnya sneakers Gue mungkin Dari cerita sneakersnya Atau dari koleksi sneakersnya Kalo misalnya jeans Dari lu tuh Apa sih Keseruannya tuh apa sih Barangkali yang awam tuh pengen tau Mungkin kalo kita ngomongin jeans Pasti awalnya Mungkin kalo lebih khususnya Dry denim atau raw denim Yang selama ini kita kenal Itu pasti orang ngeliatnya Pasti dari fatesnya kan Gue mungkin juga tertarik Awalnya kan Di si dry denim itu Karena selatunya Selain dari history Atau kayak lu dibaliknya Entah itu Apa namanya sejarahnya kayak apa Ceritanya kayak apa Dibuatnya seperti apa Pasti orang ngeliatnya Di sesuatu yang fisik banget ya Itu si fatesnya Nah kenapa bisa ada fates Dan segala macam Karena itu dry denim Bia dipakai oleh penggunaannya Siapa di bla 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 Intinya kalo gue bilang Si jeans itu kenapa seru Karena mungkin Sampai sekarang itu Kayak dia salah satunya Satu-satunya Bahkan The most personalized Garment that you can own Gitu loh Maksudnya Gak akan ada lagi yang bisa Kayak men-translate hidup lu Kayak gaya hidup lu Terus kayak Anotomy tubuh lu bahkan Selain si denim itu Jadi kayak itu Kita sebutnya sebagai Kayak second skin kita Jadi kayak Ya pasti setiap orang Akan berbeda hasilnya Even lo pake Si denim itu Misalnya satu jenis bahan Dan satu size bahkan Nanti indian dengan 2 user yang berbeda Hasilnya akan jauh berbeda Nah itu menurut gue yang menarik Mungkin buat orang awam Walaupun orang yang udah main denim Ya itu sih Oh jadi pada intinya tuh Denim tuh kayak Hidup ya Jadi dia kayak Denim yang sama Size yang sama Bener-bener ngikutin Orang-orang yang berbeda gitu Kalo nya sama Cuman ntar pas udah indian Udah 2-3 tahun Setelah itu Jadi bener-bener Collectible items lu Itu bakal berbeda dari Satu orang dan yang lainnya Nah gimana nih kalian Kalo misalnya Tertarik nih main denim nih Langsung aja nih Ini sekarang gue lagi sama Ownernya Old Blue Dimana yang gue bilang sebelumnya Old Blue adalah salah satu denim Terbaik di Indonesia Menurut gue personal ya Menurut gue personal Kalian langsung aja Cek Instagramnya Kalian udah tau pasti itu apa Social media semua Di description di bawah Thank you banget ya Thank you banget banget Udah ngundang gue kesini Thank you banget Thank you banget Gue bakal ikut-ikutan lagi nih Main denim nih Dan gue sangat berharap Kalo misalnya denim entusias Itu bakal naik lagi Karena di jaman gue kuliah Di jaman gue kuliah Itu bener-bener denim entusias Itu lumayan banyak Kita bisa combining dry denim lu Dengan apapun gitu Dengan sneakers Kan kita gayanya beda nih Tapi tetep inline nya di denim Maksud gue jadi bisa Harapannya bisa lebih luas lagi aja sih Kalo gak salah tuh Old Blue tuh udah Udah ekspansi ya Udah main keluar-keluar ya Udah udah Kita emang udah agak lama Emang ada di beberapa regional juga sih Kayak di Amerika Kita ada di Australia Terus di Asia lainnya Ada kayak di China Di Thailand Di Malaysia Terus di Europe Kita ada di Jerman Gokil tuh bener-bener Itu bener-bener Itu bener-bener Gue gak tau loh Sampai segitunya Gue kira tuh oke deh Di US Di Aussie oke deh Tapi gue gak tau Kalo udah di Europe Dan di Asia lainnya tuh Berarti keren banget sih Yaudah Tonton aja video ini Sampai habis kelanjutannya gimana Dan bakal ada Kontesnya juga nanti Jadi stay tune terus Ya itu dia tadi ya Acara Pembukaan Royal Rumble Acara denim Acaranya Old Blue gitu Jadi dia itu Macam kontes Buat 1 tahun gitu Jadi nanti pemenangnya Bakal ada 1 tahun lagi Ya tadi juga udah dijelasin Kalo misalnya kalian pengen Lebih jelas lagi Kalian tinggal ke Old Blue nya Di Instagram ada Ada juga Old Blue Royal Rumble juga Kalian bisa cek disitu Kalo gak kalian tanya-tanya Langsung aja Ke kontak personnya mereka Biar lebih jelas Kalo mau ikutan Sekarang gue mau Unboxing Boom Ini adalah lokal Yang bisa dibilang Sangat-sangat bersaing ya Untuk di Consent Rational Tadi kan yang Ownernya juga dibilang kan Udah sampe mana Udah sampe Amerika Udah Wah udah banyak banget nih Gue juga haggit sih Ya langsung aja kita Robek segelnya oke Kita robek segelnya aja Wow Ya ini adalah flyer-flyer Ini sticker Ini flyer acaranya Doi Nah jadi kalo misalnya Kalian mau ikut Royal Rumble Kalian tuh bakal dapet Kawas Bakal dapet Kawas Royal Rumble Seperti ini Jadi kalo misalnya kalian mau beli Kalian bisa beli online Kalian bisa beli langsung Di toko Old Blue nya Di kantor Old Blue nya Di standard denim Di toko PD juga ada nih kalo gak salah Jadi kalo misalnya kalian beli celana Old Blue Untuk acara Royal Rumble Kalo kalian registrasi acara Royal Rumble Kalian bakal dapet baju Royal Rumble nya Seperti ini secara gratis ya Old Blue Company Royal Rumble Dan ini dia yang sangat spesial Boom Ini dia barangnya Kita langsung buka aja plastiknya ya Ini dia Boom Ini dia tadi Old Blue Yang bisa berdiri tadi 23 Os Ansan Forest Dan ini heavyweight ya The Beast Woo Nah ini dia tag nya Ansan Forest Kalian kalo misalnya mau tau Ansan Forest dan San Forest itu bedanya apa Mungkin di lain waktu Gue bakal bikin videonya Penjelasan-penjelasan dan name yang lain Old Blue yang baru gue beli Ini 23 Os yang bisa berdiri tadi Dan ini bakal gue ikutin lomba Di Royal Rumble Jadinya bakal keren apa gimana Ya kita liat aja tahun depan kali ya Nah sekarang gue bakal kasih liat ke kalian Fitnya celana ini seperti apa Jadi celana ini adalah Slim Straight ya Jadi kan kalo misalnya video sebelumnya gue udah pernah bikin Perbedaan-perbedaan fit denim gitu Kayak ada Slim Fit Ada Straight Slim Straight Tappered Ada beberapa jenis-jenis fit jeans Dan celana ini itu lebih ke Slim Straight Nah celana ini itu harganya 2,350 ribu Jadi 2,3 juta 50 ribu Gimana menurut kalian celana super high quality kayak gini Gue gak tau kalo kalian itu bisa bedain jeans dari mata doang Apa harus megang apa gimana Tapi percayalah sama gue Ini gak usah dipegang aja Udah keliatan gokil parah Kalo misalnya kalian ada yang nanya bang Selfage atau engga Ya ini celananya selfage Udah pasti ya celana diatas 2 juta gitu Udah pasti selfage gitu Kalo misalnya kalian mau tau selfage itu apa Nanti bakal ada di video lainnya Atau mungkin kalian pasti udah ada banyak yang tau Selfage itu apa Oh iya video ini diskusi juga loh Kalo misalnya ada kalian yang emang denim entusias Atau expert denim Gua kan awam Kalian bisa tulis komen di bawah Menurut pendapat kalian gimana Terus misalnya kalian mau kasih penjelasan Selfage itu apa Honeycomb itu apa Whisker itu apa Unsung forest itu apa Dan bahan-bahan denim Bla 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 Kalo misalnya ada kalian yang denim entusias Kalian bisa komen di bawah Nanti yang awam-awam seperti gua Bisa baca komen dari kalian Thank you banget ya Good job banget Oldblue Ini bener-bener yang namanya Local Pride Ini tuh bener-bener yang namanya High Quality Product Kalo mau ikutan Royal Rumble Ayo ikutan juga Siapa tau menang kan Gak ada yang tau kan Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe channel gua Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian tau Ada denim segokil ini di Indonesia Ada acaranya juga Kalo misalnya mau ikutan Kalian share aja ke temen kalian Barangkali temen kalian ada yang mau ikut Yaudah saya pada kepanjangan Kira-kira gitu aja video gua Untuk kali ini Sampai jumpa lagi di video-video gua yang lain Gua Hanif Ciao Sampai jumpa lagi di video-video gua yang lain Bye bye Sampai jumpa lagi di video-video gua yang lain